BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, Main ID, mengangkat Fuad Bawazir sebagai komisaris utama. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada Senin 10 Juni 2024. Dalam RUPST Main ID tersebut, ditetapkan pula pengangkatan Grace Natalie Luisa sebagai komisaris dan Pamitrawineka sebagai komisaris independen. Rapat itu juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Cisman Parada Huta Julu sebagai komisaris. Adapun saat ini, Cisman menjabat sebagai Dirjen Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM. Direktur utama Main ID Hendi Priyo Santoso mengatakan adanya keputusan ini diharapkan dapat membawa Main ID menjadi perusahaan tambang yang menciptakan nilai tambah dan berkelanjutan. Sebelumnya, Fuad pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1998 di Kabinet Pembangunan 7. Ia juga pernah menduduki posisi Dirjen Pajak pada 1993 hingga 1998. Fuad yang merupakan profesional di bidang ekonomi aktif pula sebagai politikus. Ia sempat menjadi politikus Partai Amanat Nasional, lalu bergabung dengan Partai Hanura, hingga akhirnya bergabung menjadi kader Partai Gerindra. Pada Pilpres 2024, Fuad tercatat sebagai salah satu Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Grace Natali merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia yang juga menjabat menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Pada Pilpres 2024, Grace tercatat menjadi salah satu Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Sedangkan Pamitrawineka adalah ex-komisaris independen Bank Neocommerce serta pernah menjabat sebagai CEO Tanihuk. Dengan perubahan yang ditetapkan dalam RUPST itu, maka susunan komisaris dan direksi MainID adalah sebagai berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.